Makanya sikirnya Nabi Yurusit sangat singkat tapi luar biasa pada isinya jama'li mulai dengan Allah. La ilaha illa anta tawhi subhanata mensucikan Allah. Sesungguhnya saya termasuk orang yang tersuah bertawad kepada Allah. Makanya Bapak Ibu. Sudah lewat waktunya ini? Ya, tambah sedikit, tambah sedikit. Sebentar lagi Allah akan meninggalkan kita. Ingat. Sikirnya Nabi Yurusit ini Bapak Ibu. Memberikan amalan kepada kita. Baca empat puluh kali. Sikir ini setiap selesai sholat-sholat. Rupingkan ini. Maksudnya masalah apa akan diselesaikan Allah. Baca subhanata. La ilaha illa anta. Subhanata ini kotul. Empat puluh kali setelah selesai. Tidak sampai 10 menit jama'li mulai dengan Allah. Bapak Ibu baru-baru ini. Sebelum saya kesini. Ada jama'at telepon. Ustaz di mana? Saya sementara berjalanan. Tidak akan apanya. Ini anak saya Ustaz. Sudah beberapa hari Ustaz. Mengunduk melahasih. Tidak bisa di luarannya. Tunggu saya di rumah. Saya sementara ini berjalanan. Sampai di rumah saya bilang. Ambil air. Saya baca. Doa termasuk. La ilaha illa anta. Subhanata ini kotul minat. Ingat kata kunci. Aku akan melepaskan kamu. Dari seluruh perumah salamu. Saya bilang. Kasih minat yang anta itu di rumah sakit. Dengan izin Allah. Eh, la ila tunamu kur rumah sakit. Bapak Ibu. Eh, maka hidup turun. Hidup malah lah. Tidak jajuh berhasil. Maka di luar. Angkat uwiya sejajih. Angkat uwiya sejajih. Minunan asal Ustaz. Minunan asal Ustaz. Minunan asal Ustaz. Tari ini. Itu malah yang cerita. Minunan asal Ustaz. Langsung terbuka. Melahirkan jama'at. Maka di luar biasa. Maka di luar biasa. Ini adalah sekali. Kalau ada orang yang sekarang. Tidak mau. Artinya menderita. Alhamdulillah. Bacakan itu Bapak Ibu. Itu luar biasa sekali. Jama'at. Insya'Allah dirahmati. Dan biarkan Allah. Ada orang terdiri hutang. Hutangnya sampai ratusan juta. Di amalkan ini. Hutangnya. Alhamdulillah. Dilunaskan Allah SWT. Kemudian Bapak Ibu. Yang dimuliakan Allah SWT. Pernah saya ceramahkan ini. Di satu desa disidrat. Namanya Kepagai. Mungkin Bapak Ibu tahu nama desa ini. Kepagai. Kepagai. Sementara ceramah. Ada Ibu-Ibu menangis. Dalam hati saya. Mungkin Ibu-Ibu ini tersibuk dengan kata-kata saya. Kepagai. Saat saya ceramah. Saya ambil ibu itu. Saya tidak mau maaf. Tidak ada niat saya itu untuk menyimpul para saham Ibu. Wih tidak Ustaz. Sama sekali Ustaz tidak singgul saya. Tapi Ibu. Kenapa kipagai menangis? Saya menangis. Saya menangis Ustaz. Ketika ada orang yang mengucapkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanaka ini. Saya menangis Ustaz. Kenapa bagaimana? Alhamdulillah. Itu sikit. Kalau sudah memberikan manfaatnya. Saya suka rasa berkahnya. Dulu seanak saya sakit. Sakit. Di mana-mana saya bawa barobat. Tapi tak sebuah-sebuah sakitnya. Kemudian Ustaz. Saya jual sawah. Saya jual harta. Demi untuk membuat kursian. Saya bawa sampai ke Jakarta. Tidak sembuh-sembuh. Habis seluruh harta saya. Seperti barobat. Saya kembalikan kepada Allah. Saya menangis. Di tengah malam. Saya minta petunuh dari Allah. Dan dalam tidur saya. Ada orang yang datang kepada saya. Baca ini. La ilaha illa anta. Subhanaka ini. Kontumina zalim. Jangan punya anakmu yang baca. Kau yang baca. Niyakkan sebagai obat untuk anakmu. Alhamdulillah Ustaz. Tidak sampai dalam pengguna. Anak saya. Bisa bukan oleh Allah. Banyak obat nakal ini. Di mana kubah obat. Buat apa ini. Ini bisa baca mana. Memberikan kepada Allah. Subhanaka. La ilaha illa anta. Subhanaka ini. Kontumina zalim. Jadi kata kunci. Kata kunci Bapak Ibu. Sikir ini. Tergantung dari niat Bapak Ibu. Bapak Ibu. Apa dalam kehidupanmu. Lakukan sikirnya. Nabi Muhammad Muhammad. Bapak Ibu. Kata kunci Bapak Ibu. Kata kunci Bapak Ibu. Kata kunci Bapak Ibu.